Saudara pasangan calon nomor urut 3 Wansu Hendra Ahmad Yani mengaku puas dengan pelaksanaan debat yang digelar KPU Kabupaten Kepulauan Anambas di Penahal Batam. Berbagai program telah dipersiapkan pasangan ini untuk mengangkat derajat ekonomi masyarakat Kepulauan Anambas. Tempat pasangan calon bupati dan wakil bupati mengikuti debat publik yang digelar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas pada 31 Oktober kemarin. Debat ini diikuti oleh Rusli Effendi Johari, Aneng Raja Bayu, Wansu Hendra Ahmad Yani, dan Neko Wesa Pawe Loy Taufik. Pusai pelaksanaan debat pasangan Wansu Hendra Ahmad Yani yang memiliki jargon Y mengaku cukup puas dengan pelaksanaan debat yang digelar di Penahal Batam ini. Debat kali ini ia nilai menjadi pangkung terbaik untuk meyakinkan masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas. Pasangan Y berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan fondasi moralitas. Mereka juga akan menyiapkan program latihan kerja bagi masyarakat sehingga bisa meningkatkan kompetensi. Apa yang menjadi keinginan pencari kerja? Begitu sudah kita dapati, maka kita akan anggarkan, kemudian kita lakukan kerjasama untuk tempat-tempat yang tempat kursus atau balai latihan kerja yang harus kita salurkan untuk mendapatkan skill yang lebih baik kemudian tentu mendapat sertifikat, sertifikasi yang mumpuni. Jadi oleh karena itu kita tentu akan menerima masukan kira-kira apa saja yang terbuka. Calon Bupati Anambas Wan Zuhedra ini juga memiliki program untuk kesejahteraan nelayan dan petani dengan memberikan bantuan hewan ternak seperti unggas untuk meningkatkan produktivitas. Sementara untuk nelayan, pasangan ini akan menyiapkan program bedah pompong serta pengadaan cold storage. Satu di antaranya kalau nelayan itu ada bedah pompong karena alat angkut mata pencarian, alat-alat yang digunakan untuk mata pencarian para nelayan itu salah satunya pompong. Nah, ia akan menjadi beban hidupnya bertambah apabila ada kerusakan atau pompongnya perlu diganti. Maka ada program dari pemerintah daerah. Dalam hal ini pasangan Y, nomor tiga, untuk program bedah pompong. Untuk pertanian, pertanian kita hari ini melihat bahwa pertanian tidak cukup dengan pertanian saja. Mesti harus diimbangi dengan peternakan. Oleh karena itu nanti petani kita imbangi dengan bantuan yang kita berikan untuk hewan-hewan yang pelihara yang bisa dipelihara untuk meningkatkan daripada kesejahteraan para petani hewannya. Termasuklah hewan ponggas mungkin yang bisa kita berikan kepada para petani. Pasangan Wan Zuhendra Amadyani meminta masyarakat Anambas bisa dengan bijak menentukan pilihan pada 27 November mendatang. Ferdinand melaporkan dari Batam.